Simak ikhwah, ini kewajiban berjilbab. Untuk kita, keluarga kita, anak, cucu, keturunan kita, sampai wajib memilih istri yang berjilbab. Jadi calon istri itu wajib berjilbab. Nangguk-nangguk, lambat. Alahzab 59. Marqais, tarikh yang gilbab nilai. Ya. Ya. A'udhu billahi minash-shaytanir wajeeel. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wahai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mu'min untuk mengenakan jilbab menutup bagian atas badan mereka dengan kain kerudung besar. Mengenakan jilbab itu membuat mereka lebih mudah dikenal sebagai perempuan sholihah dan tidak dijangkau oleh laki-laki nakal. Allah maha pengampun lagi maha penyayang kepada semua makhluknya. Sorry khajibkan, jelas sekali. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu. Karena peran Nabi tidak ada istrinya satu, kecuali Nabi Adam. Nabi tidak ada istrinya satu, kecuali Nabi Adam. Itu pun karena memang satu-satunya baru diciptakan. Tidak ya Allah. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan istri-istri wanita, istri-istri laki-laki beriman. Terjemahannya dipahami, itu baik-baik. Begitu bukan terjemahnya? Ya harus iya. Mengulurkan jilbab mereka. Dan itu mudah dikenal sebagai wanita solehah. Kelir, wanita mu'minah itu tandanya berjilbab. Kalau dia tidak berjilbab, belum mu'minah namanya. Walaupun namanya mu'minah, kalau tidak berjilbab, belum mu'minah. Jadi tanda wanita mu'minah, berjilbab. Sudah, ini ayatnya. Dan ini sekaligus dalil. Ada orang bilang, jilbab itu budaya Arab. Salah. Tidak ada dalam Quran, hey orang Arab. Malah sebelumnya orang Arab tidak berjilbab. Ketika turun ayat surah Allah 59 ini, Semuanya mencari kain. Untuk menutup auratnya. Dan mereka tidak berani keluar rumah lagi. Sejak turun ayat ini. Jadi yang tidak punya pakaian, tidak berani keluar. Sampai menutup auratnya. Subhanallah. Di Indonesia ini banyak wanita yang belum mu'minah. Muslimah banyak, tapi mu'minah belum. Dan juga banyak anak-anak yang belum mu'minah. Jadi kalau kita punya anak, Dia belum berjilbab. Belum mu'minah anak kita itu. Orang tuanya ditanya di akhirat nanti. Kalau punya istri, Istri yang tidak berjilbab. Nanti suaminya ditanya.